Halo, berjumpa lagi dengan Rio Cosplay Kali ini kita akan menginstal aplikasi Cura 3.2.1.321 untuk printer 3D Sebelum teman-teman menginstal aplikasi ini Pastikan dulu spek PC atau laptopnya adalah Windows yang sudah 64bit Kemarin saya mencoba yang 32bit gagal Tidak bisa terhubung ke printer 3D Kemudian saya upgrade menjadi Windows Ultimate 64bit Cara pengecekannya tadi diketik silahkan di XDR Ini akan muncul seperti ini, kita lihat speknya PC atau laptop yang paling disarankan itu Bagusnya sih minimal i5 ya untuk yang Intel Tapi ini saya menggunakan laptop jadul Yang memorinya sebenarnya hanya 2GB Kemudian saya upgrade 1 slot 2GB bertambah 1GB jadi 3GB Oke, langsung saja kita coba install Ikuti saja alurnya ya Silahkan di klik next Disetujui Lanjut, disetujui Oke, next File-nya hanya membaca STL Teman-teman bisa menambahkan untuk WG ya Setelah itu Install saja Ditunggu prosesnya Biasanya akan ada box warning persetujuan untuk tools yang diinstal Oke, sambil nunggu bisa sambil ngopi ya Ini prosesnya gak lama Paling hanya sekitar ya 7 menitan lah Oke, ini disetujui saja Dicentang always Nanti klik install Ini menghubungkan ke Arduino yang ada di printer 3D Oke, kita tunggu lagi prosesnya Biasanya sih akan ada muncul lagi Nah, ini udah muncul Ya, sama always Install Kita tunggu apakah masih ada Oh, ternyata masih ada ya Oke Di always saja install lagi Sampai prosesnya selesai Finish Nah, ini udah selesai Biarkan saja kita coba run Di finish ya Tidak perlu merestock PC atau laptop Nah, ini dia Ternyata terjadi masalah USB-nya tidak bisa terbaca Ke printer Di 3D Nah, lalu apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Mengupgrade Driver USB Nah, di dalam Video ini Saya sudah sertakan link Di kolom deskripsi Nanti bisa di cek Ya, ini adalah driver yang teman-teman harus install Agar USB yang tertancap di PC atau laptop Bisa terhubung ke printer 3D Ini tinggal di download ya Sudah saya siapin di link Ambil file yang CH Kemudian teman-teman lakukan setup Klik saja dua kali Ikuti prosesnya instalasi Untuk folder install Itu tidak perlu ya Diabaikan saja Setelah update driver USB selesai Teman-teman Buka lagi Aplikasi Cura-nya Oke, mesin loading Kita tunggu Lama benar ya Karena ini ya tadi Laptopnya Cuma 3GB Harusnya sih minimal 4 Kalau yang bagus sih 6 atau 8 ya Oke Kita ikuti saja prosesnya Di Allow Akses saja Klik I understand Artinya kita Menutubui Disclaimer Nah muncul Pilihan seperti ini Teman-teman Klik yang custom ya Karena yang diatas itu Printer Anet A8 Plus Tidak terdaftar Di Cura ini Klik saja custom Oke Itu custom FDN printer Di Bagian bawah Teman-teman bisa Menubah Namanya Menjadi Anet A8 Plus Ya jadi itu Tidak masalah Dirubah Kita sesuaikan Dengan nama Printer kita Oke Kemudian Klik Add Printer Nah ini adalah Tampilan awal Pada saat Setelah kita Meninstal Cura Dan bisa terbuka Artinya Ini USB sudah mulai terhubung Tinggal kita melakukan Pengaturan Setting Kesesuaian Dengan Tipe printer kita Oke selanjutnya Saya ubah Ke Perekam layar ya Biar tampilannya Lebih bagus Ini adalah Pengaturan Printernya Yang pertama Di Tab Printer Teman-teman harus Pastikan Ukurannya Yang semula Default itu 100 Diubah menjadi 250 Mili Ya karena Ukuran Printer Anet A8 Plus Itu 30x30 Untuk bed Levelingnya Atau bed Bantalan cetak Cukup besar Dan tingginya Mencapai 350 Mili Atau 35 cm Nah disini Kita tidak perlu Mengatur maksimal Cukup Atur 25 cm Saja Atau 250 Mili Ya Pastikan X, Y, Z Settingannya Seperti ini Untuk Buit plate Tidak usah Dirubah Tetap Default Saja Di Rectangler Kemudian Pastikan Dicek Headed Bednya Dicentang Saja Untuk Kode Flavornya Tetap Marlin Tidak perlu Dirubah Walaupun Disini Banyak Pilihan Lainnya Oke Berikutnya Di X, Y X Itu Pokoknya Di bagian Print Head Setting Diisi 0 Semua Dan Pastikan Di Number Extrorder Satu Karena Printer Ini Hanya Punya Satu Extrorder Nah Kalau Teman Teman Lihat Di kolom Star Code Ini Beda Dengan Di setting Ini Aplikasi Yang Sudah Tersetting Teman 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 Perlu Merubah Star Code Ini Di Dalam Link Youtube Ini Sudah Saya Sediakan Untuk Download Code Oke Ini Code Di Notepad Saja Tinggal Diklik Oke Nah Ini Sudah Muncul Teman Teman Copy Saja Untuk Bagian Yang Star Code Silahkan Di Copy Paste Copy Setelah Dikopy Buka Lagi Aplikasi Kuranya Dan Paste Kan Disini Yang Kedua Copy Lagi Bagian Encoder Ada Di Bagian Bawah Silahkan Dikopy Paste Oke Copy Masuk Ke Encoder Dan Paste Disini Di Paste Oke Oke Setelah Semua Sudah Sama Settingannya Seperti Ini Ya Silahkan Di Close Otomatis Akan Tersimpan Untuk Extruder Teman Teman Juga Pastikan Harus Sama Seperti Ini Ya Nozzlenya Untuk Anet A8 Itu 0.4 Compatible Dengan 1.75 Millimeter Ya Ini Untuk Filamen Pada Bagian Kolom Extruder Star Dan Kodenya Tidak Perlu Disi Biarkan Saja Kosong Ya Kemudian Di Close Saja Ini Juga Tersimpan Otomatis Oke Setelah Itu Kita Lanjut Ke Pengaturan Lainnya Nah Ini Untuk Print Setup Klik Saja Di Rekomendasi Tapi Sebelum Itu Untuk Material Pastikan Teman Teman Sudah Memilih Material Filamen Yang Tepat Ya Disini Saya Menggunakan PLA Jadi Dipilih Saja PLA Ini Adalah Rekomendasi Setting Untuk Objek Print Untuk Objek Atau Benda Yang Kita Cetak Bendanya Kecil Teman Teman Bisa Memilih 0,1 Ya Hasilnya Juga Halus Untuk Benda Yang Besar Silahkan Dipilih 0,2 Selain Hasilnya Tidak Begitu Halus Tapi Ini Bisa Mempercepat Percetakan Untuk General Support Ini Tidak Perlu Dicentang Karena Hanya Objek Tertentu Yang Menggunakan Support Nah Disinilah Kadang-kadang Terjadi Stress Pelanggan Itu Stress Karena Susah Sekali Katanya Mengatur Bad Leveling Padahal Kuncinya Ada Di Generate Support Ini Tidak Perlu Dicentang Kecuali Objek Yang Memerlukannya Oke Berpindah Ke Tab Custom Nah Disinilah Yang Banyak Kita Atur Untuk Layar High Pastikan Sudah 0,1 Profil Intinya Teman-teman Ikutin Saja Settingan Disini Insya Itu Bisa Connect Ke Printer Layar High 0,1 Oke Untuk Benda Yang Kecil Untuk Yang Besar Silahkan Dipilih 0,2 Supaya Pencetakan Tidak Terlalu Lama Ikutin Saja Wall Thickness Bisa 0,8 Infil 20 Material Printing Temperature 200 Jadi Extruder Atau Keluaran Filamen Itu Bisa Meleleh Di 200 Derajat Untuk Bantalan Cetak Itu 50 Dan Selanjutnya Diikutin Oke Ini Print Speed Sudah Cukup 60 Tidak Usah Diubah Sudah Default Kemudian Untuk Support Itu Tidak Perlu Ya Kecuali Nanti Ada Benda Yang Dia Tidak Tersentuh Ke Bantalan Cetak Misalnya Ada Kaki Yang Terangkat Teman Teman Harus Pakai Support Atau Benda Yang Miring Itu Juga Harus Pakai Support Pilihannya Itu Ada Touch Dan Every Biasanya Saya Memilih Touchable Kalau Everywhere Itu Biasanya Meluber Kemana Mana Jadi Filamen Juga Boros Untuk Buat Plate Saya Selalu Pilih Brim Karena Brim Ini Bagus Untuk Kelebarnya Teman 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 Bisa Atur Untuk Benda Kecil Saya Biasanya Cukup 4 Saja Kalau Agak Besar Bisa Diubah 6 Atau 8 0 Ini Posisi Aplikasi Belum Terhubung Ke Printer Bagaimana Cara Memasukkan File Kita Pilih Jadi File Terdownload Itu Harus Berupa Extensi STL Teman Teman Bisa Mendownload Dari Link Yang Sudah Saya Sediakan Di Kolom Deskripsi Video Ini Kita Coba Spiderman Agak Susah Gwin Ini Karena Memerlukan Support Nanti Teman Teman Tahu Kenapa Support Itu Harus Dicentang Ataupun Tidak Ini Kita Ambil Contoh Ini Ada Foto Kotonya Terus Kemudian File Kita Coba Ambil Agak Susah Spider Di Nomor 2 Oke Open Tampilannya Seperti Ini Susah Dan Ini Harus Memerlukan Support Atau Dukungan Atau Penopang Jadi Kalau Kita Bikin Bangunan Pasti Itu Ada Tiang Tiang Untuk Menahan Nah Itulah Kita Perlu Mengklik Nanti Untuk Support Ini Support Di Klik Saja Oke Saya Pengaturannya Seperti ini Teman Teman Nanti Bisa Belajar Dan Bisa Mengotak Sendiri Pilih Layer View Ini Untuk Melihat Seberapa Banyak Support Yang Diperlukan Oleh Satu Objek Ini Ditunggu Saja Sampai Slicing 100% Kemudian Layarnya 100% Itu Akan Muncul Berapa Banyak Support Untuk Menopang Objek Yang Kita Cetak Nah Seperti Itu Support Itu Tidak Terlalu Kuat Jadi Pada Saat Kacitangan Selesai Teman-teman Bisa Meng-crack Atau Bisa Melepas Dengan Mudah Karena Ini Hanya Tipis Sekali Untuk Penopang Ini Teman-teman Pengen Lihat Aslinya Seperti Itu Setelah Pakai Support Berubah Jadi Banyak Penopang Dan Ini Memerlukan Waktu Biasanya Dua Kali Lipat Lebih Banyak Dari Pencetakan Sebelumnya Nah Jika Pencetakan Hanya Diperlukan Satu Jam Ketika Memakai Support Itu Bisa Sampai Dua Jam Teman-teman Bisa Lihat Di Pojok Bagian Bawah Itu Ada 02H 23 Min Itu Artinya 2 Hours 23 Minutes Jadi 2 Jam 33 Minutes Anggaplah 2 Jam Setengah Nah Nanti Kalau Kabel USB Sudah Dihubungkan Di Pojok Bagian Kanan Yang Baru Warna Biru Save Itu Nanti Akan Berubah Bukan Berubah Akan Bertambah Dengan Print USB Oke Lanjut Kita Colokin USB Kita Tes Di Pojok Bawah Kanan Itu Masih Tertulis Save To File Ketika Dicolok USB Nanti Dia Akan Bertambah Menunya Oke Ditunggu Nah Itu Sudah Muncul Print Via USB Artinya Laptop Atau Komputer Teman Teman Sudah Terhubung Ke Printer 3D Tinggal Klik Saja Print Via USB Setelah Diklik Print Nanti Secara Otomatis Papan Cetak Atau Bed Hitting Bed Akan Melakukan Hitting Atau Pemanasan Sampai Dengan 50 Derajat Celcius Dan Extruder Atau Corong Filamen Itu Dia Akan Panas Mengeluarkan Filamen Kalau Sudah Panas 200 Derajat Celcius Teman Teman Bisa Melihatnya Memonitor Di Layar Komputer Yaitu Extruder Masih 30 Derajat Bed Plate Atau Papan Cetak Itu Masih Di Bawah 50 Sehingga Dia Harus Panas Dulu Baru Printer Bisa Bekerja Men Buat Plate Sudah Mencapai 49 70 Derajat 49 Derajat Cius Saatnya Extruder Ini Berubah Ini Cepat Sekali Sampai Dengan 200 Derajat Cius Nanti Biasanya Yang Panas Itu Mengeluarkan Filamen Filamen Yang Keluar Dibiarkan Sebentar Baru Kemudian Bisa Kita Potong Atau Kita Tarif Dengan Bisa Pastikan Sebelum Mencetak Filamen Sudah Terpasang Pada Head Langkah Untuk Memasukkan Filamen Load Dan Unload Ada Di Video Unboxing Unboxing Dan Video Printer Anet A8 Plus Kalau Ini Video Khusus Untuk Cata Cara Menghubungkan PC PC Printer Sajang Sudah Panas Sudah Daraja 200 Darjir Yus Sudah Muli Jalan Sekarang Sudah Sudah Muli Jalan Sudah Muli Reaksi Sudah Mulai Mencetak Lampu Di bawah Yang Mengandakan Pemasan Langsung ini mulai mencetak untuk pengaturan nah ini yang kita teman-teman klik tadi ya, brim brim itu ya seperti ini dia membuat tepi supaya objek yang kita cetaknya tidak bergerak filament yang kita gunakan warnanya grey atau warnanya juga boleh saya ambil warna netral ukurannya 1,75 untuk mencoba saya beli yang biasa saja mereknya Hesun nah ini sudah mulai tercetak ya saya memakai base plate nya pakai brim oke sudah selesai nah itu di ujung di dekat bagian kaki yang terangkat nah ini yang disebut dengan support ya atau tiang-tiang penyangga agar filament yang meleleh itu tidak jatuh ke tatakan bed atau ke tatakan cetakan jadi ada penyangganya untuk mencetak yang bagian samping seperti les itu adalah tipe brim yang kita pilih tadi nah sekarang kita lepaskan bagian support ya karena ini memang bagian yang tidak diperlukan pada saat pancetakan sudah selesai ini sebenarnya tidak terlalu keras tapi agak sulit kalau pakai tangan ya kecuali objeknya besar gunakan saja tang tapi tetap hati-hati agar bagian lain tidak terikut lepas paling bagus pakai tang yang kecil yang lancip ya apa sih namanya kayak tang tambah yang lancip itu nah ini hasil akhirnya lumayan ya jadi hiasan di dekat printer jadi satu duduk satu climbing kita mencetak lagi dan ini ada beberapa contoh hasil printer 3D yang lebih bagus lagi atau kemudian selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Ada pun video unboxing dan review. Cara setting atau perakitan dari printer Anet 8 Plus di video selanjutnya. Pastikan like dan subscribe channel ini agar kamu selalu mendapat info yang terupdate. Ciao.